Bisa dua kubu pimpinan DPD menggelar rapat Panitia Musyawara atau PANMUS hari ini rapat dipimpin oleh masing-masing pimpinan kubu. Kubu Osman Sabta Odang menggelar rapat PANMUS siang tadi, sementara di saat yang sama, kubu GKR Hemas melakukan PANMUS dengan beberapa anggota DPD. Meski terdapat dua kubu yang menggelar rapat ketua DPD yang terpilih, pekan lalu Osman Sabta Odang membanta terdapat dua kubu dalam DPD RI. Menurut Osman Sabta Odang, rapat yang dilakukan oleh kubu GKR Hemas tidak mewakilkan DPD RI. Oso mengklaim PANMUS yang dilaksanakan kubu GKR Hemas adalah ilegal karena tidak dihadiri oleh sekjen. Oso juga beranggapan tidak perlu untuk merangkul GKR Hemas karena menurutnya itu sudah menjadi kewajiban sebagai seorang negarawan dan perwakilan daerah. Dari anggota 37, artinya sudah memenuhi korum, memang ada utrapa yang tidak hadir pertama ke-2. Ini ruangannya DPD. Sekjennya di sini. Sekjennya mana? Sekjennya. Ini sekjennya. Ya, jadi kalau di sana nggak pakai sekjen dalam PANMUS, itu ilegal. Pakai sekretaris pribadi di sana. Kita nggak ada kubu. Nggak ada, salah. Nggak ada. DPD cuma satu. Tidak ada kubu. Itu bukan kubu. Nggak ngerti kita. Itu pribadi. Jadi jangan dicampurkan antara instansi yang disebut lembaga tinggi negara Dewan Perwakilan Daerah yang saya di sini. Anda lihat sendiri. Nggak ada ribut, nggak ada apa. Yang ribut orang di luar, biarin aja. Tapi ada kemungkinannya merangkul nggak sih, Pak? Itu nggak perlu dirangkul, itu kewajiban kok. Itu dia diutus oleh daerah untuk mengabdi kepada negara melalui lembaga. Jadi nggak perlu dirus di bujuk, harus di apa. Nah, itu negarawan nggak begitu.